Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wanita-wanita yang saleha, wanita-wanita yang akan masuk syurga adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Apa kabar suami? Sehat? Alhamdulillah. Wanita, penghuni syurga dan soleha adalah wanita yang bisa menjaga hatinya. Hatinya di mana? Di sini. Ya kan? Kata Nabi. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, semuanya akan baik. Kalau daging itu buruk, semuanya akan buruk. Dan daging itu adalah hati. Di mana letaknya hati? Di sini. Makanya kalau sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Hati-hati dengan hati. Nah, kalau begitu wanita yang hebat adalah wanita yang bisa menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lantera hidup ini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Tapi ingat, yang punya suami. Jagalah suami, dimana suaminya? Di rumah, Noh. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Ridonya suami, ridonya ilahi. Bahasa Inggrisnya satu apa? One, berarti is one. Bahasa Inggrisnya dua? Two, is two. Bahasa Inggrisnya tiga? Istri, berarti ada berapa istri? Iya. Bincana, bincana semuanya. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah SWT. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizal Muhammad, rasanya masih ingin dengar tuh ibu-ibu disini, benar gak bu? Masih ingin dengar terus kan? Nanti ada lagi. Tadi itu mengenai istri yang soleha. Silahkan Ustaz, kita malam ini akan satu jam bersama Ustaz Rizal Muhammad. Tidak langsung tiba-tiba menjadi Ustaz kan? Itu betul. Perjalanannya panjang kan? Kita akan bongkar malam ini, tapi kita lihat dulu profilnya berikut ini. Namanya May Riza Kurnia, atau lebih kondang dengan nama Ustaz Rizal Muhammad. Bisa dibilang, dakwah dengan canda dan senandung lagu India, serta lesung pipit yang khas, membuat da'i muda yang satu ini digandrungi pemirsa layar kaca, khususnya kaum hawa. Kisah hidup pendakwah muda kelahiran Situ Bondo, Jawa Timur, 1 Mei 1983 ini, boleh dibilang penuh cobaan. Anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Ari Husaini dan Nur Naningsih ini, tumbuh dalam keluarga yang tak harmonis. Akibat kegagalan rumah tangga orang tuanya, Riza kecil dan adiknya tinggal bersama saudara, dan turut merawat sang adik lantaran ibunya pergi merantau. Sebelum banting setir menjadi pendakwah, jualan sendal, sate, jaga kontra handphone, dan tempat permainan anak sempat dilakoni Riza dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk perbaikan ekonomi, Riza beranikan diri ikut audisi presenter televisi. Selain itu, berbekal didikan masa di pesantren Al-Abror Situ Bondo, Riza pun menjajal audisi Dai Muda di televisi. Dan, bisa dibilang, inilah awal perbaikan nasib Dai Muda ini. Kini, ustadz yang gemar nonton film India ini telah dikaruniai seorang putri dan pasangannya Indri Giana, yang dikenalnya saat syuting sinetron Pesantren Rock and Roll Season 3. Di VT Profe itu disebut namanya My Riza Kurnia. Betul. Itu memang kalau bongkar KTP sekarang namanya yang itu. Berubah menjadi Riza Muhammad, kenapa? Aku sempat protes. Bapak, kok nama aku itu gak ada Islam-Islamnya banget sih? Itu anak-anak kecil bertanya sama bapaknya. My Riza Kurnia, iya, soalnya namamu hasil dari produk salah satu bedak di Indonesia. Ya ampun, jadi itu merupakan produk salah satu bedak, iya, oh gitu. Ya, saya berpikir juga, ya sudahlah gak apa-apa pada saat itu, tapi setelah. Itu anak kecil umur berapa nanya soal? Itu kayaknya SD deh. Oke. Karena saya protes, kalau teman-teman namanya ada Muhammadnya, ada Ar-Rahmannya, atau Rahman atau Rahimnya, saya kenapa? My Riza Kurnia. My bulan May. Riza apa? Riza kayaknya Rizky deh. Kayaknya. Kurnia, Karunia. Oh yaudahlah. Akhirnya setelah menjadi pencerama, saya sepakat kepada diri saya sendiri untuk mengganti yang lebih islami dan masyarakat muda untuk mengingatnya. Dengan Riza tetap panggilan saya, namun diberi MBLB Muhammad. Karena nama itu doa kan? Sedangkan doa ini harapan kita, agar kita berharap ya Bu ya, agar apa yang kita inginkan sesuai dengan apa ya, nama yang tertempel dalam diri kita. Muhammad adalah akhlak yang terpuji atau yang baik. Saya berharap kehadiran Riza untuk masyarakat Indonesia memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Kayaknya sih yang di Ibu-Ibu disini udah bahagia aja, pengen denger lanjutannya yang tadi ya. Ketika awal akhirnya milih untuk menjadi pencerama, dari audisi dulu kan? Betul. Awalnya dari audisi dulu. Audisi. Sudah tahu kan bahwa itu audisi adalah untuk mencari pendakwah. Betul. Ketika itu sudah siap bahwa nanti kalau terpilih akan menjadi pendakwah kesananya. Saya rasa hikmah yang saya rasakan pada saat itu belum siap. Secara mental sebenarnya. Kenapa Allah bikin saya gagal pada saat itu? Jadi ketika mewakili Surabaya untuk ke Jakarta, terpilihlah 40 besar terbaik seluruh Indonesia yang akan maju ke memberdayi pada saat itu. Dan dari 40 besar akan dipilih 20 besar. Saya pertama kali tampil di acara TV itu, pertama kali acara tampil, pertama kali tereliminasi karena kurang SMS pada waktu itu. Namun dibalik hikmah seperti itu mungkin Allah lebih tahu. Terkadang Allah berfirman di dalam Quran Surah Al-Baqarah 216, Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, tapi itu buruk menurut Allah. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu baik menurut Allah. Saya ambillah hikmahnya. Kenapa saya gagal? Oh mungkin aku belum siap. Dan ternyata pada saat itu saya belum siap. Belum siap mbak. Karena menjadi seorang da'i diperlukan kapasitas ilmu yang luar biasa, karena kita harus menjawab permasalahan umat dengan tantangannya yang luar biasa. Karena waktu itu saya usianya masih belia ya. Artinya kayaknya belum matang banget. Masih diangka usia berapa waktu itu? Waktu itu sekitar 23-an deh. 23-an. Dan dari situ gagal. Gagal. Akhirnya saya balik lagi ke Bali. Ketika mau audisi, yang tidak pernah saya lupakan adalah melibatkan ibu dalam setiap langkah dan hidup saya. Doanya, keputusannya, sebab apa? Reader Rabbi Firdul Walidaini. Kekuatan ibu itulah motivasi saya bagaimana bisa mencapai apa yang saya inginkan. Oke. Serba mini kumpul. Mini kumpul tuh? Ini colek-colek. Saya lihat. Ini cantik. Tapi sayang belum dibungkus.